Assalamualaikum, halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam gaya ilustrasi buku cerita anak. Yuk kita mulai! Sebelum membahas gaya ilustrasi, bagaimana kalau kita cari tahu dulu tentang jenis teknik menggambar ilustrasi? Ada berapa ya jenis teknik menggambar ilustrasi? Mari kita simak! Teknik ilustrasi terbagi menjadi dua jenis, yakni teknik tradisional dan teknik modern. Pada zaman dahulu, para ilustrator menggunakan teknik tradisional. Cara pembuatannya pun bersifat manual, sehingga mengandalkan kemampuan handwriting sang ilustrator. Namun, karena dianggap kurang efisien, maka seiring perkembangan zaman dan teknologi, para ilustrator menggunakan teknik modern. Teknik ini menggunakan software grafis yang tentunya lebih efisien. Jenis ilustrasi dapat dilihat dari gaya penggambaran ilustrasi itu sendiri. Gaya sebuah ilustrasi tergantung kepada seorang ilustrator yang menggunakannya. Gaya yang sering digunakan oleh seorang ilustrator saat ini, baik menggunakan teknik tradisional maupun teknik modern, antara lain terbagi menjadi delapan gaya ilustrasi. Apa saja ya gaya ilustrasi itu? Yuk kita simak satu persatu! Gaya ilustrasi yang pertama adalah realis, gaya kedua surrealis, gaya ketiga kartun, gaya keempat karikatur, gaya kelima Japan style. Gaya ilustrasi yang keenam adalah American style, yang ketujuh ada pop art, dan yang kedelapan sekaligus yang terakhir adalah fotografi. Sekarang kita bahas yang realis dulu ya. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian setiap gaya dan contoh bukunya. Gaya ilustrasi realis adalah gaya gambar yang merujuk pada kesamaan objek yang digambar, nyata dan benar-benar ada. Contoh yang digunakan di sini adalah Dongeng Nusantara 3D by Lilithu dan Kawan-kawan. Nah, ini dia teman-teman, contoh isi buku cerita yang ilustrasinya bergaya realis. Judul buku ceritanya adalah asal-usul Gunung Sabampolulu. Contoh yang kedua adalah Legenda Batu Gantung. Contoh ketiga berjudul Legenda Danau Batur. Contoh buku bergaya ilustrasi realis berikutnya adalah Si Penyumpit. Yang kelima adalah Legenda Telaga Biru. Nah, yang berikut ini merupakan salah satu cuplikan dari buku cerita Cine Laras dari Dongeng Nusantara 3D yang bergaya ilustrasi realis. In the lands of Jenggala, Radenputra once reigned, with an empress of beauty and one concubine. The empress was kindly, her manners never waned. Though in contrast, his concubine was directly in line. The concubine conspired with the royal physician, to thwart righteous station the empress did hold. To conduct an ill plan, with intent and precision. The plot against their empress was cruel and bold. Nearing the eve of a sweltering noon, the concubine lies of onset stomach pains. The king stirs anxiously, fearing her doom, since royal physician to treat counterfeit claim. Lanjut, gaya ilustrasi yang kedua, yakni surrealis. Gaya ilustrasi surrealis adalah gaya gambar yang menitikberatkan kepada hayalan, tidak nyata, misteri, dan terkadang menggunakan pendekatan metafora, hiperbola, humanoid, dan sebagainya. Contoh buku cerita yang bergaya ilustrasi surrealis adalah Winnie's the Witch by Valerie Thomas dan Corky Powell. Contoh buku lainnya yang bergaya ilustrasi surrealis adalah Oxford Reading Tree Stage 6 Until 7 Story Books, Magic K, Red Planet by Roderick Hunt and Alex Brichta. Yang ketiga, My Grandpa is a Dinosaur by Richard Fairgray and Terry Jones. Yang keempat, Oxford Reading Tree Stage 6 Disgusting Denzel by Tessa Kraling and Mike Phillips. Contoh yang kelima ada The Counterfeit Ghost by Oscar Wilde. Yang keenam adalah Rizkeli Cake by Jane Wills and Corky Powell. Nah, kalau yang satu ini adalah contoh isi buku yang bergaya surrealis. Kita lihat cuplikannya dulu yuk! Can you imagine such a thing? One morning Rufus woke in bed, picked up a pen and scratched his head. I know, he said, I think I'll make an extra special Christmas cake. He smiled and smacked his lips with greed and scribbled down. Lanjut gaya ilustrasi yang ketiga ya. Gaya ilustrasi yang ini adalah kartun. Gaya ilustrasi kartun adalah gaya gambar yang memiliki kesan lucu, penuh warna, dan menarik untuk dilihat. Contoh dari buku cerita anak yang bergaya ilustrasi kartun adalah Dora Storytime Collection atau Dora The Explorer by Christine Ritchie and Zina Saunder. Contoh buku yang kedua adalah seri Cemerlang bersama Al-Quran oleh Ratna Dewi Idrus. Yang di atas ini merupakan sampul bukunya yang berjudul Belajar dari Lebah, Aku Senang Mengaji, Tasbihnya Burung-Burung. Lalu yang di bawah adalah contoh dari isi bukunya. Contoh yang ketiga adalah seri cerita anak balita pintar, Arief, dan Pusi oleh Yeni S. Firdaus. Yang keempat ini berjudul Resep Andalan Ala Sefcilik oleh Ade Wulan dan Yohana Stefani. Lalu yang kelima, Buku Halu Balita, Salih-Saliha, Aku Suka Tersenyum oleh Nizar Ulamuddin dan Ade Prihatna. Berikutnya, contoh ke-enam adalah buku Fun and Easy Reading berjudul Disney Winnie the Poe The Series. Selanjutnya, kita akan membahas gaya ilustrasi karikatur. Gaya ilustrasi karikatur adalah gaya gambar di mana proporsional tokoh atau objek tidak dihiraukan. Biasanya, kepala tokoh lebih besar ketimbang tubuhnya, termasuk tangan dan kaki. Karikatur ini lebih menonjolkan detail sebuah wajah, namun tetap kaya ekspresi. Jadi, ini dia teman-teman contoh dari buku bergaya ilustrasi karikatur. Yang pertama adalah David Series by David Shannon. Ada yang berjudul No David dan David Goes to School. Contoh buku yang kedua adalah Serial Bilingual Sepatu Dahlan oleh Ewok Abkori dan Gina. Contoh buku yang ketiga adalah Daisy Eat Your Peace by Cass Gray and Nick Sharratt. Selanjutnya, buku yang keempat adalah The Richest Queen by Alexis O'Neill and Laura Huliska-Bate. Lalu, buku yang kelima berjudul Be Kind by Pat Zitlow Miller and Jen Hill. Buku ilustrasi yang bergaya karikatur ke-6 ini berjudul Cerita Tiga Lilin oleh Hennie Supolo Sitepu dan Nindi Sitepu. Ini adalah cuplikan video dari isi buku No David. Silahkan ditonton! No David! David is using a chair to reach the top shelf. The first shelf has sugar, flour, and a toaster on it. The next shelf has a tea set. But the top shelf has the cookies. I bet David wants to get a cookie. No David, no! Oh no! David is tracking dirt and mud all over the house. He's covered from head to toe with dirt, mud, plants, and there's even a worm sticking to his chin. No, no, no! David is chasing the yellow duck with the shark. He's also wearing a pirate's hat and has a blue snorkel in his mouth. There's also a colorful lifesaver tube, and a warship. Nah, sudah sampai gaya ilustrasi Japan Style nih. Ini adalah gaya ilustrasi kelima. Japan Style adalah gaya gambar yang merujuk kepada gaya gambar manga atau komik Jepang, yang terkenal dengan mata besar si tokoh, rambut yang kaya warna, hingga gestur tokoh yang tidak biasa. Contoh dari Japan Style ini ada di dalam buku Sailor Moon yang diciptakan oleh Naoko Takeuchi. Buku ini berjenis komik. Contoh yang kedua ada Petualangan Doraemon oleh Fujiko F. Fujio. Lalu, yang ketiga ini juga cukup terkenal, yang berjudul Kapten Tsubasa by Yoichi Takahashi. Contoh buku ilustrasi Japan Style berikutnya adalah Detektif Conan oleh Aoyama Gosho. Nah, buku berikutnya juga masih komik. Yang kelima ini berjudul Komiks Next G. Komiks ini merupakan sebuah seris, jadi ada banyak sekali judulnya. Yang pertama adalah Seblak Level Pedas, yang kedua Nyasar di Pasar, yang ketiga Gara-gara Beli Online. Komik ini merupakan komik asli karya anak bangsa, biasa juga disebut dengan Komiks Next Generation. Ini dia contoh yang keenam, yaitu Pokemon. Ada Pokemon Adventures by Hidenori Kusaka. Lalu, Pokemon Magical Journey by Yumi Tsukirino. Ada juga Pokemon Aku Memilihmu by Kemon Kawamoto. Gaya keenam ini merupakan gaya American Style. American Style adalah gaya gambar yang merujuk kepada gaya gambar Amerika yang kebanyakan mengenai heroisme, dengan ciri tubuh si tokoh yang penuh otot, wajah segi empat, dan efek yang terkadang berlebihan, meskipun tidak semuanya seperti itu. Contoh buku yang bergaya ilustrasi American Style ini berjudul Keyword with Peter and Jane. Ada level 1B, 4C, 6B, dan level-level lainnya. Nah, beberapa buku ini juga masih termasuk ke dalam buku cerita yang bergaya American Style. Yang kedua, berjudul Squirrel and John Moya by Emily Arnold McCully. Yang ketiga, My Side of the Mountain by Jane Greyhead George. Yang keempat, The Sword in the Tree by Clyde Robert Pula. Yang kelima, juga oleh Clyde Robert Pula dan Michelle Cesare berjudul Lion to Guard Us. Yang keenam, This is the Sea that Fits Us by Robert F. Baldwin and Don Dien. Berikutnya merupakan cuplikan video yang bergaya American Style. Ini merupakan buku yang berjudul Keyword with Peter and Jane. Selamat menonton! Look at this, Keywords Reading Scheme. Yay! Jane and Peter Peter and Jane I like Peter and Jane Jane likes Peter and Peter likes Jane Peter and Jane like the dog I like the dog Peter likes trees and Jane likes trees A shop I like shops Jane is in a shop and Peter is in a shop Here is a ball in a shop Jane likes the ball Jane has the dog and Jane has the ball Nah, tidak terasa, kita sudah sampai gaya ketujuh. Gaya ketujuh ini adalah Pop Art Pop Art adalah gaya gambar yang saling menindih objek yang satu dengan objek yang lainnya dan terkadang objek itu tidak saling berhubungan namun dapat memberi makna dan arti Pop Art ini dapat berupa foto-foto maupun ilustrasi-ilustrasi atau keduanya digambungkan bersama-sama yang tentunya dengan efek yang membuat gaya ilustrasi ini mudah untuk dikenali Contoh dari buku bergaya ilustrasi Pop Art adalah buku komik Batman dan Superman Nah, ini dia teman-teman gaya ilustrasi yang terakhir Gaya ilustrasi ini adalah gaya ilustrasi ke-8 yang berjudul Fotografi Gaya ilustrasi fotografi adalah gaya gambar dengan menggunakan penggabungan beberapa foto hingga menjadi sebuah desain ilustrasi Gaya ilustrasi ini tak kalah kuat dengan gaya ilustrasi dengan menggunakan handmade Gaya ilustrasi ini lebih banyak digunakan di dunia desain grafis dewasa ini Gaya ilustrasi fotografi terdapat pada buku cerita anak yang berjudul All Moon by Jane Yolen and John Schoner Contoh buku yang kedua adalah First Snow by Pumipak Yang ketiga ini berjudul Winter is Coming by Tony Johnston and Jim Lamarch Nah, setelah kita berusaha untuk memahami berbagai teknik dan gaya ilustrasi tadi ini adalah manfaat mengetahui teknik dan gaya ilustrasi bagi penulis Yang pertama, mengetahui tentang informasi atau pesan apa yang ingin disampaikan di setiap ilustrasi cerita Yang kedua, memberikan inspirasi dalam mencari berbagai variasi bahan ajar sehingga menjadi lebih menarik, komunikatif, dan memotivasi Yang ketiga, mengetahui berbagai konsep serta gagasan yang disajikan atau disampaikan melalui berbagai teknik dan gaya ilustrasi Yang keempat, lebih ekspresif dalam mengekspresikan berbagai ide yang ada di pikiran penulis maupun yang dirasakannya Yang kelima, meningkatkan nilai estetika sebuah gambar atau tulisan ke dalam berbagai teknik dan gaya ilustrasi yang telah disampaikan tadi Yang keenam, menarik perhatian pembaca yang menjadi target penulis melalui berbagai teknik dan gaya yang ditampilkan Nah, selesai sudah materi yang kita pelajari hari ini Itu tadi mengenai macam-macam gaya ilustrasi buku cerita anak yang telah saya sampaikan Saya, Diftalaili Volzia, NIM 054 Jurusan PG PAUD 2019 B, Universitas Negeri Surabaya Mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih